Nah, Pak Haji Jamalji yang saya hormati Ketua Lassismi, kemudian juga Ketua Pemudang Muhammadiyah, Kabupaten Mwajor, selamat baru dilantik. Jadi mengumumkan dua posisi Lassismi dan Pemudang Muhammadiyah. Yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah Sabang Jopandang, yang saya banggakan. Yang saya hormati pimpinan rombongan, yang saya banggakan dan cintai kakanda saya kepada desa Jopandang, yang saya banggakan adik-adik sekalian dan seluruh masyarakat yang ada di Jopandang. Pertama-tama, Pertama-tama sekurutan dan niatan apa puji tanggal di sisi barajaran dan semula tanah. Nasabah keumpulan adik-adik di sini-sini dengan kesempatan dalam rangka bersibatu rahmi Dengan saudara-saudara kita dan persiakatan Muhammadiyah. Salam dan salam kita anturkan kepada jidungan kita. Atas perjuangan beliau lah, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya iman dan islam sahaja kepada satu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan dan cintai sebenarnya saya hanya mendampingi Pemudang Muhammadiyah dan Rasismu untuk datang ke sini karena ini adalah kegiatan Rasismu. Kandiran saya di sini sebenarnya bagian dari Muhammadiyah. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya dihubungi Ketua Rasismu dan hampir memang setiap ada kegiatan Rasismu kami selalu ikut berpartisipasi kemudian diikut dalam kegiatan itu. Karena kenapa kita punya prinsip di Muhammadiyah pastabikul heran? Bagaimana berlomba-lomba adalah kebaikan, berlomba-lomba yang berkar, ini adalah slogan Muhammadiyah. Bagaimana kita menghidupi Muhammadiyah, tapi bukan mencari hidup di Muhammadiyah. Inilah prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah yang selalu kita pegang bersama, sehingga apa yang disampaikan Pak Desa tadi ketika ada kegiatan, Pasti kita kadang-kadang berlomba dia, mulai dari tingkat bawah sampai atas itu. Bergerak bersama, bersatu bagaimana punya manfaat di tengah-tengah masyarakat. Kita selalu menghubungkan Khairun Nas Ampahu Beli Nas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya tersesat. Ini prinsip-prinsip yang seharusnya selalu kita pegang sebagai kadang Muhammadiyah. Bagaimana kita memiliki ide plus, bisa menjadi pusaran kebaikan, bisa menjadi simbolis kebaikan dimanapun kita terada. Ini yang sangat penting. Apa yang dilakukan rasismu, sangat luar biasa gerakannya. Seperti yang disampaikan Pak Desa, sekian banyak organisasi lembaga seperti ini. Tapi gerakkan rasismu selalu berada ketika ada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan tertutupu. Mulai dari hape seluruh di wajah, bahkan kemarin di masa rasismu juga harus. Ini luar biasa. Dan hal ini yang harus kita apresiasi, hal ini harus kita dukung bersama. Apa yang disampaikan tadi Pak Desa, mudah-mudahan ke depan. Jawaban lagi ini bukan lagi subjek, bukan lagi objek, tapi menjadi subjek. Ini lagu luar biasa. Karena tangan yang di atas lebih punya daripada tangan yang di bawah. Hadirin-hadiran yang insya Allah dimulakan subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah ada informasi yang saya sampaikan sebagai kota Dewan. Kemarin beberapa numer yang lalu seharian di sini, dan beberapa inspirasi yang disampaikan saudara-saudara kita bahwa masalah lapangan FOLI, insya Allah, mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisasi. Dan Alhamdulillah kemarin sudah masuk pada saat pembahasan kuah PPIS. Dan mudah-mudahan ada bantuan-bantuan yang lain nantinya. Saya saat ini juga lagi mendorong adanya bantuan pembibitan yang bekerjasama dengan kehutanan. Kemarin saya di provinsi, dalam rangka rehabilitasi hutan yang ada di Wajo, saya sempat menyebutkan salah satu pusat pembibitan yang ada di Wajo, yaitu Jepandak. Kalau kita mau mencari bibit durian, tak kami ke sana, ada semua itu. Itu yang saya informasikan di kehutanan kemarin. Dan mereka sangat berespek, dan mudah-mudahan ada tinyak lanjut nantinya. Siap-siap saja para saudara-saudara aku yang ada di Jopalda. Ini akan mencoba untuk mensinergikan, mensinkronisasikan, mudah-mudahan kehutanan akan berkerjasama dengan rekan-rekan kita yang ada di Jopalda. Tinggal, kalau bisa ada sertifikasi itu, itu yang sangat penting saya lihat. Karena kemarin sempat menanyakan, saya dengar, karena selama ini saya komunikasi dengan saudara Mas Uri, ternyata lagi diurus, mudah-mudahan cepat selesai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, insya Allah tahun depan, mudah-mudahan infrastruktural, pembangunan infrastruktural dipokuskan di Tumpadu. Karena selama ini dipokuskan di Sabah Baru, bisa fokuskan di Bilawa, sama TNP. Dan kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Bupati, kemudian Badan Pembangunan. Insya Allah tahun depan, kita fokuskan di Tumpadu. Dan saya dengar kurang lebih 40 rencanaan masuk di Tumpadu. Mudah-mudahan ini terwujud, kita berdua bersama, kita kawal bersama, dan kita selalu mengingatkan pemerintah, dan apa yang disampaikan, visi-visinya selama ini bisa terwujudkan ke depan. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara aku, ayah anda, tercinta, toko-toko masyarakat, Pak Desa. Terima kasih pada kesempatannya pada hari ini. Kalau ada kekurangan, mohon di maafkan segala kebenaran datanya dari Allah, dan segala kekurangan datanya dari saya sebagai hamba yang tahukun dari kehidupan dan kesalahan. Sebenarnya kalau maafkan di andik, asada adalah anda, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijampingi oleh Agweta Dewan dan juga sisimu. Selanjutnya, kembali secara keseluruhan, dibagikan masing-masing untuk anak-anak tas. Satu orang dulu dari semua tingkatan R.A. Ibti Raya dan Sanawiyah, untuk diserahkan satu orang dulu dari R.A., Ibti Raya dan Sanawiyah, tempat Sanawiyah satu orang. Tempat Sanawiyah satu orang. Yang diserahkan oleh Bapak Anggota Dewan, kami persilakan untuk menyerahkan. Terus. Hei, bisa angkat kan? Alhamdulillah. Ya, dia berhapal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anggota Dewan, kami persilakan untuk menyerahkan. Bapak Anggota Dewan, kami persilakan untuk menyerahkan. Bapak PCM Jauh Pandang, kami persilakan. Selanjutnya, Pemuda Dewan, Ketua Pemuda Dewan, kami persilakan. Pemuda Dewan, Ketua Pemuda Dewan, kami persilakan. Ya, selanjutnya, kembali. Yang belum dapat, ya maju. Maju yang belum dapat. Semuanya yang belum dapat, maju. Ya, kami persilakan. Langsung diberikan. Di depannya, langsung di depannya saya. Tadi, mohon bantuan, ya. Ya, depannya masing-masing saja. Kami akan. Ya, semua, semuanya, semuanya. Semuanya. Oh, ya. Semuanya. Masyarakat lagi, nih. Tadi masyarakat. Tadi masyarakat lagi, nih, 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 nih.